Kes Bangpol dan BBBD Bungo mengaku, mendapatkan informasi dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Jambi, jika Kabupaten Bungo akan digiru hujan dengan intensitas tinggi, bahkan akan berlangsung hingga awal tahun depan. Kepala Kes Bangpol dan BBBD Bungo, Tobroni Yusuf mengatakan, Pemberitaan Kabupaten sudah melakukan pemetaan rawan banjir dan longsor, di antaranya dusun yang berada di sepanjang aliran batang Bungo dan Tebo. Tobroni Yusuf menambahkan, dari 153 dusun di Kabupaten Bungo, ada 73 dusun dan 1.000 kepala keluarga yang terancam kehilangan tempat tinggal, dan BBBD sudah menginformasikan kepada camat agar warga tetap waspada. Sementara itu Kabupaten Bungo sudah dalam status siaga banjir dan longsor, sehingga anggota BBBD telah mendirikan posku untuk mengantisipasi terjadi bencana. Ini dari data yang kita minta kemarin, tidak kurang dari 73 dusun dan kelurahan yang berdampak terhadap banjir dan longsor, ini tidak kurang dari mencapai hampir 1.000 kakak rumah akan berdampak terhadap banjir dan longsor. Itu sampai akhir tahun ini puncaknya di awal tahun ya? Iya, siap.